Temen-temen Renner Budiarto, welcome back to my channel Temen-temen, saya gali banget sama pranknya Baimuong Ini udah rada lama ya Udah rada lama Cuman lucu banget Jadi dia prank, syuting pranknya tuh dimana ya Gak tau pokok ada, dia bilang masuk gang, masuk gang Dia sama Raffi Ahmad, apa, sama timnya gitu Dia bilang masuk gang, masuk gang Kalau di jalanan banyak yang, di jalanan luar banyak yang ngenalin Dia bilang gitu Jadi dia, Baimuong, di make up bagai orang gila Seperti orang gila, rambutnya dipake wig yang gondrong, kayak gitu Mukanya diitemin, hitemin dekil pokoknya Aduh kacau udah pokok Udah itu dikasih sarung gitu Dipake sarung, bawa gitar apa-apa ya Terus, apa dia gak bawa gitar, apa dia nyanyi-nyanyi Hmm, 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 la, 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 la Terus kan itu badannya gede, badannya gede, tapi hitam semua gitu kan, legam Kayak sih, kena sinar matahari tiap hari Udah gitu Ada, dia langsung kekak Ada anak kecil Ada anak perempuan Bawa sepeda lipat sama adeknya Bawa sepeda lipat sama adeknya Lat, lala, la, 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 la Langsung Itu sepedanya Itu sepedanya ditinggal dia lari itu orang gila itu kayaknya timnya dia cepet kayak mau ngeliatin dia ke arah mana itu pergi jadi kayak intel kayak intel dia ikut pergi ikut pergi dicari terus itu sepeda itu sepeda banyak kecil dia kayu dia kayu dia kayu sambil masih nyanyi lalalalalala 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 siang jadi impian malam jadi impian siang malam jadi kenangan cintaku semakin mendalam udah gitu kan dia lewat dia lewat akhirnya kayaknya ketemu ini tempatnya pak makan pak makan pak makan dia bilang gitu kan terus belum dikasih kan tapi kayaknya dia denger nih ada yang mau ngasih gitu dia muter lagi dia maju lagi bentar tapi kayaknya ini ini yang punya ini anak yang punya sepeda nih udah terus dia balik lagi makan pak makan pak terus ini ini di piring gitu kan ditaruh di piring gitu udah gitu dia bilang udah udah dia bilang si bayi moong bilang ini piringnya bagaimana pak dia mikir kok orang gila orang gila masih bisa ngerti ada piringnya segala kan bawa 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 orang kayaknya banyak yang gak mau urusan sama orang gila mendingan pergi kayak bawa sial lagi dipikir ya tapi belum tentu jadi kita harus lempeng nih pikirannya temen-temen selama itu orang gak nyakitin kita pikir kayak akal sehat waras dulu nih kalau dia gak nyakitin dia kira-kira ini orang bercanda ini orang main-main kita analisa nih wajahnya ini wajahnya siapa bayi moong apa siapa kita harus bisa nyinggirin tuh apanya tuh makeup-makeup itunya kalau di komputer bahasanya apa ya efek-efek filter-filternya terus bisa singkirin kita balik-balik ini wajah siapa kira-kira dari matanya dari senyumnya dari ketawanya dari badannya mikir dulu disitu kali udah dia bilang bawa-bawa udah langsung timnya dateng pake kamera apa gak kenalin ya dia bilang gitu kayaknya oh bayi moong bayi moong itu anaknya pada ketakutan dia dipanggil tepok soalnya kan karena seperti itu khawatir trauma ya anak-anak udah akhirnya udah dikasih uang seneng foto-foto ada lagi ceritanya bayi moong dikenalin di daerah Gandaria City Gandaria Mall yang gak dikenalin lagi yang tukang ini nah tukang ojek di depan pondoknya mall waktu dulunya udah dikasih 2 ribu udah dikasih duit lagi ada lagi-lagi yang di mana tuh daerah mana lagi Jakarta lagi tuh daerah inilah daerah selatan kayaknya itu masih udah tukang ini tukang jenggereng-jenggereng badut ya pikir takut gak tuh takut gak kayaknya gitu kan dites langsung si bayi moong turun lagi masih make up orang gila pak pak minta 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 uang minta uang 5 ribu aja dia bilang ada nih 2 ribu udah dikasih langsung timnya pada dateng lagi nih ini uang ini uang buat bapak nih dikasih lagi ratusan ribu rupiah jadi gitu temen-temen jadi intinya ya kita harus bisa ngeliat dulu dengan hati jelas cuman masalahnya emang kalau orang keadaannya baik bisa ngeliat tapi kalau misalnya orang lagi susah juga lagi takut juga emang susah sih ngeliat seperti itu cuman kita usahain diri kita tenang usahain diri kita bisa menyingkap tabir menganalisa masalah baru tuh baru bisa kelihatan cuman ya emang mungkin agak sulit juga ya kalau keadaan-keadaan tertentu kita lagi susah segala cuman usahain aja kita tetap tenang tetap bisa melihat masalah dengan baik rejeki nanti harusnya kalau lihat dari contoh-contoh itu rejeki jadi dateng asal kita bisa nyingkap tabir melihat masalah dengan baik tidak langsung kabur bisa aja itu cobaan-cobaan jadi ini prank-pranknya ini misalnya baik segala ini seperti cobaan kalau kita dicoba bagus gak kabur malah kita mau tahu apa itu kita mau nyingkap tabir itu apa atau gak kita mau tetap jalan dengan bagus dengan baik apa yang kita bisa berikan dengan baik kita berikan itu seperti ngebuka pintu rejeki kita gitu teman-teman jadi terus berbuat baik tenang berpikir positif jalan yang baik nanti seperti itu seperti contoh-contoh prank itu dapat rejeki malahan semoga bermanfaat yang saya bagikan jangan lupa subscribe like share komen sampai jumpa di video-video saya berikutnya teman-teman terima kasih untuk Bayi Muong Tim Raffi Ahmad semuanya teman-teman bye-bye sampai jumpa di video-video saya berikutnya selamat menikmati